. Penganiayaan terhadap seorang guru terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Seorang guru bernama Zaharman Buta setelah matanya diketapel wali murid pada Selasa, 1 Agustus 2023. Zaharman diketahui merupakan guru penjas SMA Negeri di Rejang Lebong. Ia tercatat sebagai warga Simpang Betiti, Kecamatan Biduring, Kabupaten Rejang Lebong. Melansir Tribun Bengkulu.com, penganiayaan itu bermula saat Zaharman menegur siswanya yang sedang merokok di belakang sekolah. Setelah mendapat teguran itu, siswa berinisial PDM itu lantas pulang ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Mendapat aduan itu, orang tua PDM, Ar langsung mendatangi sekolah. Ar langsung masuk ke sekolah dan berkata kepada Satpam bahwa anaknya dipukul oleh guru. Saat itu, Satpam berusaha menahan. Namun, Ar malah mengeluarkan pisau dan ketapel. Akhirnya setelah upaya paksa, Ar berhasil masuk ke sekolah dan bertemu dengan korban. Ketika bertemu dengan korban, Ar langsung menggerahkan ketapel yang dibawanya dan mengenai mata korban. Melihat mata korban yang mengeluarkan darah, Ar pun panik dan langsung melarikan diri. Kasus itu kemudian dilaporkan ke polisi. Kapolsek Padang Ulak Tandik, Ut Ibtu Hengkino Prianto mengatakan, telah menerima laporan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait laporan kasus tersebut. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh wali murid, Zaharman kini tak bisa melihat. Bola mata Zaharman sebelah kanan terpaksa harus diangkat karena mengalami kerusakan yang fatal akibat terkena ketapel. Sementara bola mata sebelah kirinya telah mengalami katara. Saat ini, Zaharman masih menjalani perawatan di rumah sakit Ar bunda, kota Lubuk Linggau. Setelah kehilangan penglihatannya, Zaharman kini harus bersiap untuk menghadapi proses hukum. Pasalnya, ia dilaporkan balik oleh anak dari wali murid yang menganiayanya. PDM membuat laporan dugaan kekerasan di Polres Rejang Lebong, Rabu, 2 Agustus 2023. Remaja berusia 16 tahun itu melaporkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan Zaharman terhadap dirinya. Kasat reskrim Polres Rejang Lebong, itu Denvita Mohtar membenarkan laporan tersebut. Dari pengakuan PDM, ia ditendang di bagian wajah sebelah kiri oleh gurunya. Hal itu juga dilengkapi dengan hasil visum yang telah diserahkan saat membuat laporan. Denvita menambahkan, dari keterangan PDM saat kejadian, bukan dirinya yang merokok, melainkan temannya. Dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.